Intro Forkopimda Aceh akan menata ulang kanal banjir atau floodway Krung Aceh untuk normalisasi bantaran sungai yang terdegradasi fungsi dan telah mengganggu saluran kanal. Hal itu disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Tegu Ahmad Dede mewakili PLT Gubernur Aceh pada pelaksanaan pencadangan penertiban dan penataan kanal banjir atau floodway Krung Aceh di kawasan Cot Iri, Krung Beronajaya, Aceh Besar, Selasa 19 Agustus 2020. Ia menjelaskan, lahan bantaran sungai sepanjang 43 km merupakan kanal banjir yang telah dibebaskan untuk mengatasi banjir yang dahulu kerap kali di alami kota bandar Aceh dan Aceh Besar. Tetapi, kanal banjir Krung Aceh terancam tak berfungsi sebagaimana mestinya karena mengalami degradasi. Area bantaran sungai tersebut mulai dimanfaatkan oleh masyarakat pasca tsunami akhir 2004 silam, jelas dade. Di sepanjang bantaran Krung Aceh, baik sisi kiri maupun kanan sungai, tampak dimanfaatkan masyarakat sebagai area berternak, berkebun, kolam pembibitan ikan, mendirikan warung makan, atau usaha-usaha lainnya. Perubahan fungsi area bantaran sungai tersebut sangat mempengaruhi kapasitas kanal dan daya tampung debit aliran air maksimum. Akibatnya, kota bandar Aceh dan Aceh Besar terancam akan menghadapi banjir luapan Krung Aceh itu, papar dade. Kondisi itu harus diantisipasi dengan mengembalikan fungsi kanal banjir tersebut sebagaimana mestinya, yang akan segera dilakukan bersama-sama for kopimda Aceh, Aceh Besar, dan kota bandar Aceh. Ia menambahkan, manfaat dari penataan kanal banjir berupa pengembangan area pertanian, area olahraga, area fasilitas publik, area rekreasi, dan ruang terbuka hijau. Tentu, hal itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat tempatan maupun masyarakat luas lainnya. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 1, Jaya Soekarno mengatakan, fungsi utama kanal banjir tersebut adalah untuk menghindarkan banjir besar di kawasan kota bandar Aceh dan kabupaten Aceh Besar. Ia mengatakan, kawasan kanal banjir kurung Aceh adalah tanah negara yang dibeli oleh pemda dari masyarakat setempat, dan itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Pemanfaatan kawasan sepadan sungai juga sudah diatur dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikuatkan kembali penataan kanal banjir kurung Aceh. Ia menjelaskan, program bersama penataan diwujudkan dalam Keputusan Gubernur Aceh No. 362-1337-2020 tentang tim terpadu penataan kawasan kanal banjir kurung Aceh yang beranggotakan terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten Aceh Besar, pemerintah kota bandar Aceh, serta TNI dan Polri. Keputusan ini dikeluarkan Veltai Gubernur Aceh sejak 4 Juli 2020 lalu.